Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kamu menemukan video ini, maka video ini ditujukan untuk kamu Dalam video ini, kami akan mengajak kalian semua untuk melihat berbagai fasilitas yang ada di pondok pesantren Fadul Fadlan Pesantren di lingual berbasis karakter salaf di Semarang Suatu sistem pendidikan tidak akan optimal bila tidak ditunjang dengan berbagai fasilitas Setelah kurang lebih dari 4 tahun, pondok pesantren Fadul Fadlan Semarang yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Fadolang Musyafa LCMA Dan ibunya Ihajah Fendi Hidayah SPDI berhasil menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai Untuk mendukung segala kegiatan yang ada di pondok pesantren baik formal maupun informal Mulai dari Masjid Raudotul Jandang Masjid Raudotul Jandang menjadi sarana primer bagi para santri untuk melaksanakan kegiatan pesantren Di antaranya solat berjamaah, mengaji, bersolawat, kegiatan belajar mengajar, menghafal, berdiskusi, dan berbagai muhabbaran ammah Yang dihadiri oleh para pejabat tinggi negara mulai dari DPR, MPR, hingga Menteri Pariwisata Indonesia Seperti Dr. Haji Arsulsani SHMSI, Muhammad Mahfud MD, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Santiago Salahuddin Uno Selain itu, kerap hadir pula para ulama ternama baik dari dalam maupun luar negeri Di antaranya, Syekh Fadhi Hijazi, Kuru Besar Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir Dan Syekh Muhammad Atif Mab'udh dari Al-Azhar University Syekh Adil Ash-Shaibi dari Mu'adharul Hadith Tarif Syekh Sayyid Ahmad Rauhi Ad-Dailabi Al-Jailani, cucu ke-28, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Habib Syekh Tharik Gonam Al-Hazani dari Global University Lebanon Syekh Yasir bin Salim Al-Suhairi Al-Adani Al-Yamani dari Yemen Dan Syekh Fadhi Fuad Al-Muddin dari Beirut, Lebanon Sedangkan untuk asrama, terdapat dua gedung asrama putri dan dua gedung asrama putra Yang dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana yang mendukung seluruh kegiatan para santri Pondok Pesantren Fadul Fadlan memiliki gedung madrasah mulai dari RA, MI, MTS, dan MA Yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang proses pembelajaran Sampai saat ini Pondok Pesantren Fadul Fadlan Semarang telah menerima hampir ribuan santri Dari berbagai penjuru Nusantara Di antaranya Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Bahkan ada lho dari luar negeri yang memilih untuk mondok di sini Termasuk juga siswa dan siswi madrasah Al-Musyafa' Dengan jumlah minimal pendaftar ratusan siswa yang kami terima di setiap tahunnya dari berbagai daerah Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan, dan Sumatera Pondok Pesantren Fadul Fadlan Pesantren Bilingwal berbasis karakter salaf di Semarang Hadir dengan program unggulan di madrasah yakni program Tafid 6 Bulan Bilingwal Arab dan Inggris Serta Kitab Kuning untuk mencetak insan yang berkarakter Berakhlakul Karimah, generasi yang berilmu dan beramalia Serta lingkungan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Selain itu, Profi Utamatan Madrasah Al-Musyafa' Pesantren Fadul Fadlan juga memiliki pengalaman visiting dan visiting Al-Azhar University di Kairu Menarik bukan? Aku tahu segala Al-Fatihah Itu adalah satu keharusan bagi siapapun termasuk kalangan santri untuk menyongsong hari depan yang lebih baik Nah pilihan misalnya tentu bahasa Arab karena ini di pondok kemudian dengan bahasa Inggris itu adalah kombinasi yang cocok Salah satu bahasan, khususan dan juga menjadi maziah kelebihan dari pondok ini adalah program khasusnya Ada tahfit, ada penguatan bahasa ya, baik bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga mungkin akan dikembangkan bahasa yang lain Dan juga pengembangan atau pembelajaran kitab-kitab kuning, kitab-kitab burad yang sekiranya itu menjadi kekuatan Yang menjadi maziah dari pondok pesantara yang kuat-kuatan ini Jadi fondasi itu menentukan apa yang tumbuh di atasnya Nah yang dipelajari di Al-Fatihah ini itu semua fondasi Jadi dengan menguasai kitab kuning, menguasai Al-Quran, menguasai bahasa itu ibarat sudah membawa kunci-kunci merupakan Sangat recommended dan saya ingin mengajak masyarakat untuk mengirimkan anak-anak generasi ke depan Yang mudah-mudahan berahlaku karimah untuk mendapatkan ilmu di sini Dan tadi saya coba tes pakai bahasa Inggrisnya, ternyata bahasa Inggrisnya keren Dan benar-benar bilingual bukan hanya jargon saja tapi betul-betul diterapkan Bapak-Ibu sekalian yang punya putra-putri ingin belajar di Semarang, Jawa Tengah pada umumnya Di tingkat Ibi Daya Senawiyah Aliyah dan bahkan sambil kuliah sambil monrok Bisa dipondokkan di pesantrennya Kiai Fadlan Musyaffa Adduktur Nama pesantrennya Fadlul Fadlan Silahkan yang mau menyekulakan anak-anaknya di Semarang dan sekitarnya Bisa dipondokkan di pesantrennya Adduktur Fadlan Musyaffa Yuk percayakan anak kita bisa pintar, alim, mendalam ilmunya serigus berakhlakul karimah Bagaimana? Tertarik untuk nyantri di sini? Ayo bergabung bersama kami, Mondok sambil sekolah di pondok pesantren Fadul Fadlan Pesantren Bilingol berbasis karakter Salaf di Semarang Kami tunggu kedatangan kalian ya Ayo Mondok, pesantren dan madrasahku keren! Terima kasih telah menonton!